Intro Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti dari 63 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum ingkrah selama 25 Mei 2022 hingga 15 November 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika Muzairah Rauf mengatakan, Dari 63 bidang perkara itu, ada kurang lebih 6 barang bukti yang dilakukan pemusnahan. Di antaranya, narkotika berupa sabu-sabu seberat 52,24 gram, obat keras sejumlah 109 136 putir, pil double L, 4 jarikan miras, serta barang elektronik berupa 5 buah handphone serta senjata tajam. Sejumlah barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara-cara berbeda. Untuk narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk senjata tajam dimusnahkan dengan menggunakan mesin potong. Dari jumlah barang bukti yang ada tersebut, Novika mengakui jika narkotika masih menjadi kasus yang paling dominan di antara kasus lainnya. Itu terbukti dari jumlah barang bukti yang didapatkan pada kiat pemusnahan ini. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan, ada 6 item ya, narkotika sebesar 52,24 gram, obat keras 109 136 putir, pil double L, minuman keras 4 jarikan, barang elektronik 5 buah handphone, senjata tajam 1 parang dan 1 buah pisau, dan barang lainnya berupa pakaian tas, kopi, korek, dan serbu petasan. Jadi keseluruhannya ada 63 perkara barang bukti yang dimusnahkan periode 25 Mei 2022 hingga 15 November. Sedangkan kami juga mempunyai barang bukti sabus-sabus berat 3 kilo, memang belum kami musnahkan hari ini karena perkaranya belum ingkrah dan kami masih menunggu penetapan pengadilan untuk pemusnahkan barang bukti narkotika. Novika juga menyesalkan atas 63 perkara. Yang terjadi selama periode 25 Mei hingga 15 November tahun 2022 ini. Ia berharap agar di tahun-tahun selanjutnya tidak pidana yang ada di kota Kediri mampu menurun bahkan menghilang. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.